oke halo guys kita berjumpa kembali lagi guys dengan saya sendiri hari ini kita mau pemangkasan atau pembentukan cabang pada pohon mangga lagi guys ya kemarin itu sudah saya pangkas dan dia tumbuh lagi lalu kita pilih lagi dia guys agar dia cabangnya memang itu untuk buahnya guys oke atau untuk bunganya guys dan dia pun tidak contohnya dia guys tidak semak dan pohonnya terbuka seperti ini oke guys jadi seperti ini dan ikuti saya seperti ini guys seperti inilah pohon manganya silo ya guys ya seperti ini dia pohon manganya kemarin itu kan sudah saya pangkas guys lalu kita pemangkasan kembali agar dia cabang yang untuk bunganya kita bentuk langsung ya guys ya ini masih bertahap-tahap ini guys seperti ini dia kita pangkas aja ini guys kita habis ini dia tumbuh selalu tumbuh guys kalau terlalu merimbun seperti ini dia itu tidak nah ini dia guys yang tumbuh seperti ini dia yang ke atas seperti ini kita pangkas aja guys karena dia itu akan itu tunas airnya nah seperti ini guys ini nah ini lihat itu dia tunas airnya guys lalu kita pilih ya guys ya kita pilih cabang-cabangnya nah kita langsung pangkas apanya aja guys nah kita pilih aja guys cabangnya yang mau kita bentuk nah seperti ini nah ini guys kelihatan guys nah ini dia just silo ya guys ya panas cuacanya guys tadi dia tidak mau panas sekarang dia mau panas lagi guys nah ini dia ini tiga dia guys nah pokoknya dia itu miringnya arah ke samping guys ya agar dia itu membuka ya guys ya membuka apa membuka cabang ya seperti ini kita pangkas aja nah kita gak gak perlu cawung-cawung seperti ini nah ini yang di tengah-tengah kita habis aja guys nah seperti ini guys nah ini cabang-cabang baru ini nah ini kita biarin aja tiga dia guys oke nah ini cabang seperti ini kita bahasnya aja dia berulet ya guys ya belum sempat saya nah seperti ini guys nah lihat ini guys nah ini luka atas dia oh alah guys ampruk di satu nah ini oh susah guys susah-susah nah tidak-tidak perlu banyak-banyak ya guys ya tidak perlu banyak-banyak kita tidak perlu banyak-banyak cabang guys yang penting kita itu kita belajari dulu yang namanya berbuah dia dulu guys ya tuh tadi sangat susah dibuat talinya guys tuh susah udah panas bacanya ekstrim nah seperti ini guys nah sekalian aja kita pangkas guys bersih dah tapi gak ada ulat-ulatnya nih berulat dia nah ini guys seperti itu pokoknya saja biar berapi nah ini dia ini banyak kan guys biar nanti cabangnya dari sana aja kita ambil guys jangan dari sini lagi dia agar dia itu contohnya gimana guys ya biar matahari masuk ke batangnya ini guys jadi pohonnya terbuka dia gitu guys tidak sesuka-suka hatinya seperti apa guys nah ini dia kita pangkas aja yang ini ini jadi seperti itulah guys jadi seperti inilah bentuknya guys nanti ini saya pangkas kembali lagi guys sampai dia itu ngembang pembentukan cabang sampai dia rapi dia itu sudah membentuk seperti apa yang kita inginkan baru kita rangsang kembali dia guys ya seperti itulah guys oke guys jadi seperti itulah pembentukan cabang kita agar dia itu pohonnya seperti apa yang kita inginkan kita inginkan karena yang pohon yang mau kita inginkan seperti itu dia karena sangat pelajarannya sangat bertahap-tahap ya guys ya pembentukannya karena kita itu menunggu dia tumbuh dulu seperti itu guys oke jadi seperti itulah cara saya untuk pembentukan cabang pohon mangga saya semoga bermanfaat buat kita semua jangan lupa guys kita saling membantu agar channel saya berkembang sekian dan terima kasih guys